Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV nah kali ini kita akan mencoba untuk cerdas cermat Islam ya dari solidkit jadi cerdas cermat ini bagus banget ya Nah solid cerdas cermat nah kita hapus dulu ini ya musiknya kemudian kita balik lagi keluar nah kita akan mulai disini ya kita mulai di sini ada sholat Tauhid wudhu puasa zakat fiqih sejarah Islam haji Nah kita pilih yang puasa aku saya levelnya ini masih sama levelnya sampai tiga berarti 60 kali ya Nah coba kita lihat disini pengertian puasa menurut bahasanya jadi teman-teman semuanya setahu ya apa itu puasa benahan di riwetul jadi kita punya tiga kesempatan puasa adalah rukun Islam yang ke keberapa rukun Islam itu yang pertama mengucap dua kalimat sahadat yang kedua mendirikan sholat yang ketiga yang ketiga ya aku gak lupa nih teman-teman kita pilih Bismillah ah salah berarti empat eh empat ya salah rupanya berarti kalau salah kita cuma punya dua kesempatan lagi berikut ini merupakan contoh puasa wajib yaitu nah jadi puasa wajib wajib yaitu puasa genin kamis eh kok salah ya merupakan contoh puasa wajib yaitu Senin kamis pada sunnah ya puasa hari raya Oh salah kalau satu lagi kita jam offer seluruh kok soal pada bagiannya akan terkunci dan anda harus mulai lagi dari awal untuk melanjutkan tanpa mengulangan iklan anda harus mulai iklan apakah anda ingin melanjutkan tidak lagi teman-teman semuanya seperti itu ya kadang pengetahuan itu enggak enggak ini enggak 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 harus kita tahu banyak gitu kan tapi sejak kita bukaan tadi kita tahu gitu Nah kita coba lagi ya sampai kita benar-benar ah paham ya pengertian ini puasa menurut bahasa adalah menahan diri siap kemudian puasa adalah rukun Islam yang ke Oh katanya empat siap rupanya dibalik ya berikut ini adalah merupakan contoh puasa wajib yaitu puasa wajib berikut ini merupakan contoh puasa wajib jadi puasa wajib ya Nah puasa yang mana puasa nazar jadi kita harus baca soalnya tadi aku nggak baca soalnya ya berikut ini termasuk contoh puasa sunnah yaitu jadi puasa sunnah contohnya ini dia Senin Kamis dibawah ini merupakan contoh puasa haram yaitu jadi puasa haram itu eh kita dilarang berpuasa tentunya adalah puasa dua hari raya atau puasa harafa kita coba ini ada bantuannya tetap dengan ini anda akan menghilangkan dua jawaban salah untuk menggunakan anda bantuan anda harus melihat iklan Oke siap kita iklan dulu ya waduh gambar cewek ya weh waduh Nah kemudian kan ya kan Nah teman-teman bisa pilih yang mana puasa harafa atau dua raya kita coba pilih B karena kita masih punya kesempatan 4 tup ah betul rupanya ya puasa harafa jatuh pada tanggal nah Arofa Arofa 9 Juli Zah coba sup sup betul puasa hari Ashura dilaksanakan pada tanggal nah Ashura ya Ashura ini aku juga nggak tahu nih ya Nah kemudian kita akan hilangkan lagi dia kita lihat iklan lagi siap iklan lagi ya ush 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 mantapnya Oke siap kita tutup dan ini kita berarti puasa Ashura itu sepuluh muharam siap satu sawal itu kan di fitri berikut ini merupakan syarat syahpuasa kecuali nah jadi syarat puasa puasa kecuali nah syarat syahpuasa itu eh Islam suci dari haid memayis berarti laki-laki siap kemudian di bawah ini yang termasuk rukun puasa adalah jadi rukun puasa itu eh apa itu Islam Iya memayis Iya suci dari haid Iya berniat Iya jadi yang mana dong kita hilangkan lagi ya seperti yang membingungkan ini ya 321 siap nah berarti di bawah ini yang termasuk rukun puasa adalah rukun puasa adalah berniat niat nah jadi kalau enggak ada niat itu misalnya malam kita enggak ada niat nih mau puasa rupanya kebabelasan sampai jam 9 pagi kita tidur nah itu enggak bisa kita berniat aku mau puasa enggak bisa tapi kalau puasa sunnah itu bisa di bawah ini merupakan hal-hal yang termasuk pembatal puasa kecuali jadi pembatal puasa ya kecuali makan minum suntik haid nifas di pembatal puasa sun di siap berikut ini merupakan perkara sunnah dalam puasa kecuali jadi perkara sunnah dalam puasa ya kecuali memperbanyak tidur menggerak buka berbuka dengan kurma memperbanyak sedekah berada jelas ini masa tidur diperbanyak berikut ini adalah orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan kecuali nah jadi ada orang-orang yang diperbolehkan yang dibolehkan tidak berpuasa orang yang sedang haid orang yang sedang sekolah orang yang sedang sakit orang wanita hamil jadi yang tidak diperbolehkan yang tidak yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu B siap kemudian 13 berpuasa pada hari raya idul adha hukumnya adalah idul adha berpuasa jadi hukumnya itu sunnah eh mubah eh haram betul kita cuma punya dua lagi hukum puasa nazar adalah wajib karena nazar itu janji ya bagi orang yang sakit dan tidak lagi mampu berpuasa maka baginya nah membayar vidyah dan kehadap puasa bagi orang sakit dan tidak lagi mampu berpuasa hmm kalau sakit vidyah siap nah berikut ini tidak membatalkan puasa kecuali yang tidak membatalkan puasa kecuali tidak membatalkan puasa murtad membatalkan puasa sikat gigi tidak tidur tidak berkumur-kumur sewaktu berkubur tidak kita punya satu kita pilih tep tep oke teman-teman nah jadi seperti itu ya cedera semua ini menambah pengetahuan kita kita tidak tahu kita bisa menjadi tahu nah silakan download bye-bye selamat menikmati